Kamu memang kecewa padaku, tapi kini kamu juga berhasil membuatku merasa kecewa Apa itu belum cukup juga untukmu? Harus seperti apa lagi aku merasakan sakit karenamu kan? Aku mohon, aku ingin kita kembali seperti dulu Aku ingin kita tetap rukun agar bisa membesarkan anak-anak kita bersama-sama Apa itu akan menjadi sebuah angan belaka bagiku? Aku tahu kamu tidak setegak itu, katakan padaku kan? Harus berapa lama lagi aku menunggu sikapmu kembali berubah seperti dulu Aku akan mencoba bersabar sampai hari itu tiba Tapi tolong sekali lagi, jangan selalu mengatakan kata-kata yang bahkan sangat benci untuk aku dengar Dia putri kita, aku dan kamu itu sama-sama berhak atas dirinya Dan harusnya kau bisa mengerti akan hal itu Regan langsung mengambil alih putrinya yang berada di dalam dekapan Aileen Sebelum mengambil alih putrinya, Regan sempat meletakkan amplop coklat yang besar Dan juga koper kecil berwarna hitam di atas nakas sebelah Aileen Dan tepat saat Regan menggendong bayinya, seketika juga tangisan bayi itu mengemas seisi ruangan Diamlah sayang, ini Daddy, Daddy harus segera menyelesaikan ini Berikan dia padaku biar aku yang menenangkannya, ujar Aileen Regan tidak menghiraukan ucapan Aileen Aku cukup tahu diri, aku tidak ingin melanjutkan hubungan ini Sudah tidak ada cinta di antara kita Terlebih, aku tidak ingin menghalangi kebahagiaan kalian Aku bisa melihat jika Peter akan selalu menggaguh kita Karena kamu selalu meresponnya, aku lelah melihatnya Jadi lebih baik kita akhiri saja Agar kamu tetap bisa bersama dia semaumu Tanpa menyakiti hatiku lagi Astaga Regan, mengapa? Sudah, tanda tangani surat yang ada di amplop itu Dan tidak usah memikirkan tentang bayi ini lagi Karena mulai saat ini, kamu tidak ada urusan denganku atau dengan anak ini lagi Kurasa kamu mengerti dengan apa yang aku ucapkan kan barusan Berbahagialah dengan pilihanmu Aku baik-baik saja Dan jangan peduli padaku Pedulikan saja dirimu sendiri Tetapan Aileen langsung tertuju kepada amplop coklat besar yang diletakkan oleh Regan Apa itu? Tanya Aileen Aileen langsung mengambil amplop itu lalu membukanya Kedua bola matanya benar-benar memanas Dan ribuan jarum secara bersamaan Menusuk hatinya Hingga rasanya untuk bernafas saat ini sangat sulit baginya Tangannya bahkan gementar hebat memegang surat tersebut Dan tanda tangannya segera mungkin Dan aku hanya bisa membebaskanmu Sampai ketemu di pengadilan Aileen Datanglah agar urusan kita segera selesai Jujur saja Aku sudah sangat malas berurusan denganmu Aileen tak mampu lagi menahan air matanya Hingga berhasil lolos begitu saja Seiring rasa takut dan sakit yang menjalar di dalam hatinya Kenapa? Tanya Aileen Kamu sudah tahu pastikan apa alasanku Aku sangat tidak suka dikecewakan berkali-kali Dan kamu terus saja melakukan itu Regan mengambil nafas panjangnya Seraya menahan sesak yang juga hingga pendidadanya Sampai jumpa Aileen Aileen langsung panik saat Regan berjalan keluar dari ruangannya Sambil membawa bayi perempuan itu Regan! Teriak Aileen Aileen pun mencabut kasar infus yang terpasang di tangannya Dan dengan sedikit tertati-tati Ia berusaha mengejar Regan Regan jangan tinggalkan aku Kumohon kembalilah Setidaknya jangan bawa anakku Kembalikan dia Aileen tidak peduli dengan tatapan heran dari beberapa orang yang berada di rumah sakit itu Tidak ada yang berhasil mengenali Regan sepertinya Karena penampilan yang dipakai oleh Regan benar-benar berbeda Dan tidak menunjukkan jika dia adalah seorang Regan baga sekarang Aileen terus saja mengejar Regan dan semakin menyejar Regan yang semakin jauh darinya Sampai akhirnya tubuh Aileen pun ambruk di lantai karena mobil Regan sudah berjalan meninggalkan Area rumah sakit Tidak kenapa kamu melakukan ini padaku Regan Kembalikan putriku Kumohon jangan bawa dia pergi dari Regan Aileen menangis Sambil menekan dadanya yang terasa sangat sakit dan juga sesak itu Hingga akhirnya beberapa perawat pun langsung menghampiri Aileen dan kembali membawa Aileen ke dalam ruangannya Aileen tak dapat menghentikan tangisannya saat ia menatap box bayi yang sudah kosong itu Putriku aku kehilangan dirinya Dokter Pram pun tiba-tiba langsung datang ke dalam ruangan Aileen Apa yang terjadi? Ada apa dengannya? Seseorang baru saja mengambil putri nona Aileen dok Nona sudah berusaha mengejar Tapi sepertinya dengan kondisinya yang seperti ini Ia tidak berhasil mengejar punculik putrinya Ujar suster Astaga bagaimana bisa? Apa tidak ada satpam yang menjegatnya? Periksa CCTV dan laporkan masalah ini sesegera sus Baik itu harus kembali ke tangan ibunya Baik dokter Perawat itu langsung berlari keluar dari ruang rawat Aileen Nona tenanglah putri anda pasti akan segera kembali Aileen menggeleng lemah Dia tidak akan bisa kembali ke tanganku lagi dok Tidak tenang saja Nona Kami akan meminta bantuan dari pihak yang berwajib Agar segera membantu mencari dan membawa kembali bayi perempuan Nona Aku ingin menemui bayi laki-lakiku dok Apa aku sudah boleh melihatnya? Baiklah mari saya antar Sesampainya di Niju ternyata tidak membuat Aileen menghentikan tangisannya Ia malah semakin menangis saat melihat kondisi putra kecilnya yang sedang berjuang hidup itu Bayi berjenis kelami laki-laki dengan berat 2,25 kg dan panjang 45 cm Memang butuh penanganan khusus untuk memastikan semuanya baik-baik saja setelah dinyatakan meninggal saat dilahirkan kemarin Dengan tangan gemetar dan Aileen menyentuh pipi bayinya Berjuanglah sayang hanya kamu satu-satunya harapan mami untuk melanjutkan hidup saat ini Kumohon bertahallah Jika mau Nona bisa menggendongnya kok Ujar dokter Pram Apa itu tidak membahayakannya dok? Sebenarnya perkembangannya sudah jauh lebih baik Hanya saja memang kami menahan untuk melepas itu semua Untuk memastikan lebih lanjut jika dia sudah bisa bernafas sendiri dengan baik Dokter pun langsung menyiapkan bayi itu agar bisa berada di dalam dekapan Aileen Setelah berhasil melepas beberapa alat tersebut Dokter pun langsung menyerahkan bayi laki-laki itu kepada Aileen Lalu ia pergi dan membiarkan Aileen menikmati waktunya bersama sang bayi Aileen tersenyum tipis saat kembali bisa merasakan menggendong bayi laki-lakinya itu Ia bisa merasakan jika bayi itu lebih ringan dibandingkan bayi perempuannya Aileen tak mampu menghentikan tangisannya karena semakin intens dia melihat bayi laki-laki itu Ia semakin teringat dengan bayi perempuan yang sejak pagi tadi berada dalam dekapannya tanpa ingin dilepas sedikitpun Maafkan Mami karena Daddy belum mengetahui tentang keberadaan dirimu nak Maafkan Daddy juga yang telah memisahkanmu dengan adik kembaranmu itu Entahlah sayang Mami masih berharap ini semua mimpi Dan masih sangat menginginkan jika kita akan berkumpul kembali Kalaupun ini semua benar-benar terjadi Mami harus kuat bukan? Begitupun dengan kamu agar kita bisa melanjutkan hidup bersama meskipun hanya berdua Astaga rasanya sakit sekali Mami bahkan tak mampu membayangkannya baby Aileen menggerapkan dekapannya pada bayi laki-laki itu Namun ia tersentak kaget saat bayi itu berusaha mencari sesuatu Dan Aileen tersenyum simpul saat melihat bayi laki-lakinya pertama kali menyusu dengannya Air matanya terus saja berjatuhan Aileen pun senantiasa membelai sayang wajah bayi itu Sementara di sisi lain bayi perempuan itu terus saja menangis dalam regendongan Regan Regan sudah berusaha menenangkannya Tapi ternyata ia tidak mampu membuat bayi itu tenang Bos bayi itu terus menangis Mungkin dia haus bos Apa kita perlu balik ke rumah sakit agar nona Aileen bisa menyusuinya? Menjar Tejo Tidak perlu berhenti memanggil dia nona Karena mulai sekarang dia bukan istriku lagi Jadi kalian benar-benar Tidak usah banyak tanya Segera ke rumah sakit lain Aku belum memastikan dengan baik apa bayi ini sudah bisa dibawa pulang atau tidak Baik bos Tenanglah baby Daddy bersamamu Regan mengusap kepala bayinya Dan berharap jika bayi itu Segera tenang di dalam dekapannya Bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!